Kantor BPJS Kesehatan Kutai Kartanegara yang berada di Jalan Imam Bojol, Kecamatan Tenggarung Kutai Kartanegara, menjadi kunjungan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, guna memastikan pelayanan prima kepada masyarakat. Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Nur Irvansyah, kegiatan eksekutif frontliner ini, merupakan salah satu wujud komitmen BPJS Kesehatan dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan JKN KIS yang telah berjalan lebih dari 4 tahun. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta jaminan kesehatan di Indonesia berkembang sangat cepat. Pasalnya dalam waktu 4 tahun, program JKN KIS telah meng-cover hampir 80% total penduduk Indonesia. JKN KIS telah memastikan bahwa pelayanan kepada peserta itu berjalan dengan baik. Karena betul kami harus bagaimana membutuhkan komitmen bahwa pelayanan itu harus berorientasi kepada kekuasaan, berorientasi kepada loyalitas peserta itu. Diharapkan nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi oleh jaminan kesehatan JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karena itu, semangat Duta BPJS Kesehatan untuk mengabdi pada negeri tak boleh surut, sehingga pelayanan prima harus tetap yang utama. Dari Kutai Kartan Negara, Farah Zabadi, AINews, melaporkan. Terima kasih.